Cinta adalah kudrat, dan kudrat yang dinamakan cinta belum bisa mengalahkan takdir. Cinta juga adalah sebuah anugerah yang dimiliki setiap insan. Dalam cinta terdapat sebuah simbol abadi yang jarang diketahui, sehingga ketika cinta disakiti, seseorang akan menebarkan benci yang sulit dimaafkan. Namun tidak bagi Lotha, ketika cinta dan benci menjadi satu, Lotha merangkainya ke dalam sebuah melodi sendu untuk dipelajari dalam perjalanan hidup. Setelah beberapa bulan berlalu, kisah baru dengan ribuan rintangan datang menusuk. Berawal ketika Lotha mendengar informasi bahwa pendaftaran calon mahasiswa baru telah dibuka, Lotha kemudian memberitahukan kepada ibunya untuk mendaftarkan dirinya menjadi mahasiswa baru. Suasana begitu tenang selepas hujan turun di sore itu. Langkah kaki tertati mencari jalan keluar agar tak menjadi gelanan yang sejati, duduk di impiran toko menunggu hasil kembalian dari para pembali. Sambil melangkah menuju ibunya yang terlihat sedang bertenung dengan nada pelang, Lotha kemudian bertanya, Ibu, apa aku cari kuliah, Bu? Pendaftaran calon mahasiswa baru telah dibuka. Apa boleh? Besok aku ikut mendaftar menjadi mahasiswa baru di Unflor. Nah, Ibu belum punya uang saat ini. Kamu lihat sendiri sarung saja baru dibikin, ditambah dengan musim hujan, membuat proses pembuatan sarung sedikit terhalang. Apa bisa jika minggu depan baru pergi mendaftar? Tanya ibunya kepada Lotha. Ibu, semua sahabatku sudah pergi mendaftar. Jika terlambat, maka tahun ini aku akan duduk di dekir, di impiran toko, di jalan, dan mencari tempat pesta untuk bersenang-senang menjadi gelandangan. Nah, dengan secepatnya, Ibu akan berusaha. Ibu berjanji bahwa minggu depan kamu akan pergi mendaftar. Ungkap ibunya dengan wajah yang lesu. Dalam hidup, tersisi jejak perjalanan jiwa yang berlambang tanggung jawab. Dan saat janji diutarakan, pengorbanan akan tergambar agar tidak menjadi utang dalam hidup. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat, sarung yang dikerjakan ibunya sudah selesai ditemun. Dengan kain yang menutupi kepalanya, Ibu Lotha kemudian memanggil Lotha yang lagi asik bermain bersama teman-temannya. Lotha, kamu kesini dulu nak, panggil ibunya dengan suara yang serah. Iya, Ibu. Ibu kenapa? Kenapa kepala Ibu ditutup dengan kain? Ibu tidak kenapa-kenapa nak. Kamu tolong bantu Ibu ya. Tolong kamu antarkan sarung ini ke penjahit. Dan jika sudah selesai, tolong kamu cuci ya nak. Biar cepat kering agar Lotha bisa jual di pasar. Ibu, Ibu kenapa? Tanya Lotha kepada ibunya karena melihat wajah ibunya sangat pucah. Ibu tidak kenapa-kenapa nak. Ibu cuma kepala sakit. Ayo cepat, sebentar lagi sudah malam. Dengan cepat, langkah kaki berlari menuju penjahit. Sebagai seorang kakak, Lotha selalu membantu ibunya untuk menyelesaikan tugas yang dibutuhkan. Tidak ada rasa lelah meski ada sedikit kesah. Jiwa mudanya memaknai untuk menjadi bahan perakit asa. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lotha kemudian membantu ibunya untuk menjemur kain yang sudah dicuci. Malam pun tiba dengan cuaca dingin memikat suasana. Terlihat, ibunya duduk dengan selimut yang tertutup. Ibu, Ibu sakit ya? Tanya Lotha sambil memegang tubuh ibunya. Ibu, barang ibu panas. Ibu tidak apa-apa. Ibu sudah legah karena sarung sudah jadi dan besok sudah bisa dijual. Ibu, ibu sakit. Pasti karena ibu bertenung sampai tengah malam. Lotha sudah bilang, jangan sampai tengah malam. Tapi ibu selalu memaksa. Nak, ibu lakukan hanya karena ingin kamu kuliah. Ibu bekerja siang dan malam hanya untuk kamu agar menjadi anak yang berguna. Sakit bukan menjadi ancaman untuk ibu. Karena itu adalah sebuah resiko yang harus ibu terima. Jangan menangis jika kamu melihat ibu sakit. Hapus air matamu, ibu pasti akan sembuh. Beban berat dipikul dengan tubuh yang sudah tua dan rap. Beralaskan tanggung jawab, perjuangan berat ditunjukkan sepanjang jalan. Bukan mengemis atau mencuri. Di bawah gubu kecil yang berdinding jerami, jiwa tua bertenung mencari uang sampai tubuh mengeluh. Ibuku, ibu yang tidak pernah mengeluh meski sakit. Jiwa dan raga bagaikan baja terselubung kuat menopang tanggung jawab. Dalam kehidupan sebagai insan sederhana, engkau memberi contoh dan teladan agar aku dapat mencermatinya. Engkau lah petunjuk jalanku pemberi pelita untuk menerangi gelap. Sehari berlalu, keesokan paginya, terlihat mentari belum bersinar dan embun masih menempel di dedaunan. Loh ta, ibu pergi ke pasar dulu ya. Jangan lupa, antar kalau kamu pergi ke kebun, kamu makan dulu dan kalau bisa, kamu bawakan kayu bakar dari kebun. Iya bu, tapi ibu masih sakit. Kenapa ibu pergi ke pasar? Tanya Loh ta, dengan mata yang masih mengantuk. Ibu mau jual sarung, Kalau tidak dijual sekarang, minggu depan, kamu belum bisa mendaftar di kampus. Ibu jalan dulu, nak. Jangan lupa pesan ibu. Sambil melangkah meninggalkan rumah, ibunya pun pergi. Waktu, sudah menunjukkan pukul 10 pagi dan matahari sudah semakin tinggi. Loh ta yang baru pulang dari kebun melihat ibunya belum tiba di rumah. Bi, ibu belum pulang ya? Tanya Loh ta kepada bibinya. Iya Loh ta, mungkin sarung belum laku, sehingga sampai jam segini ibu belum pulang. Jawab bibinya. Bi, Loh ta pergi lihat ibu di pasar ya? Ibu masih sakit. Loh ta takut. Ibu kenapa-kenapa? Iya nak, cepat kamu pergi lihat ibumu di pasar. Baik Bi, Loh ta jalan dulu ya? Dengan baju yang masih kelihatan kotor karena baru pulang dari kebun, Loh ta pun menyusun ibunya ke pasar. Setelah sampai di pasar, terlihat wanita tua dengan pakaian yang kusang sedang duduk menunggu para pembeli. Loh ta, kenapa kamu datang nak? Apa kamu sudah pulang dari kebun? Tanya ibunya dengan suara yang masih serah. Ibu, kita pulang ya. Matahari sudah tinggi. Mungkin orang-orang sudah tidak beli sarung ini. Kita pulang ya. Ibu juga masih sakit. Ungkap lota. Nah, tunggu sebentar lagi ya. Ibu tidak apa-apa. Ibu akan menunggu sampai ada yang beli. Tapi ibu masih sakit, ibu. Sekarang hampir jam 11. Tidak apa-apa nak. Tunggu sedikit lagi ya. Setelah menunggu beberapa menit, tak ada satu pun pembeli yang datang menghampiri. Ayo, kamu ambilkan tas. Biar besok baru jual lagi. Iya, ibu. Ayo kita pulang. Matahari sudah tinggi. Saat ibunya ingin mengisi sarungnya ke dalam tas, terlihat seorang bapak menghampiri dan bertanya. Bu, coba saya lihat sarungnya itu. Berapa ya harganya? Iyanah. Harganya 400 ribu. Jawab ibunya. Kasih 350 ya, bu. Kalau 350, saya ambil. Ungkap si pembeli itu. Melihat waktu yang sudah semakin panas, ibunya pun menjual sarung itu dengan harga 350 ribu. Perpaksa. Sebuah usaha berat dengan hasil yang sederhana. Kerja keras menciptakan kain dalam puluh waktu seminggu. Tampak kena lelah meski waktu memberi tantangan terberang. Seringkali merasa sakit, namun hati tak pernah mengadu demi sebuah hati yang sering orang tertawa dan hingga. Engkaulah inspirasiku. Engkaulah semangatku. Engkaulah karagahku yang berdiam di balik tangisku. Lota, ayo kita pulang. Minggu depan kamu sudah bisa mendaftar. Nanti bibimu juga akan tambah sedikit uang pendaftaran. Iya, bu. Mari kita pulang ke rumah. Lota lapar, bu. Terima kasih.